Hai teman-teman, kali ini aku mau ngajakin kalian adventure di tempat yang indah banget Pastinya di Indonesia aja Kalau mau kesini, jangan lupa pake sendal gunung kayak gini nih Pake baju yang nyaman Dan jangan lupa bawa makanan dan minuman sendiri Karena di bawah gak ada warung guys Nah, mari kita mulai menuruni anak tangga Karena kita mau ke pantai yang ada di bawah situ guys Alamnya masih alami banget Dan kita jalannya harus hati-hati Karena sampingnya itu langsung jurang Tapi sumpah worth it banget Karena pemandangannya cantik banget dari atas ini Makin jauh ke bawah, tracknya makin serem guys Tapi pantainya udah keliatan Gak sabar deh pengen sampe bawah cepet-cepet Ini aku sama temen-temen aku Lagi jalan pelan-pelan Shootnya pake drone dari samping Akhirnya sampe juga di bawah Pemandangannya cantik banget Pasirnya putih, airnya juga biru muda Dan aku sempet ganti baju Baju renang Tangganya ilang guys Jadi kita harus pake tali turunnya Mau gak mau ya guys Tapi seru banget Terus juga menuruni bebatuan Ini makanya aku pake sandal gunung kayak gini Dan akhirnya sampe juga Happy banget Akhirnya bisa sampe bawah Dan airnya seger banget Tadi kita tuh naiknya dari atas itu tuh Lihat ya Sekarang kita dari situ turun sini Batu-batu dari sini Gak ada siapa-siapa Dan di pantai ini cuma kita doang Tidak ada siapa Airnya udah surut Jadi ada kubangan-kubangan Karang kayak gini Yang menjadi kolam renang alami Keren banget ya guys Karena udah sore Matahari itu membelakangi tebing ini Benernya The best time untuk dateng kesini itu adalah Pagi hari Nama tempatnya Diamond Beach Nusa Penida Bali Kenapa disebut diamond? Karena batu-batuan yang gede-gede itu guys Bentuknya seperti diamond Jangan lupa save postingan aku yang ini ya guys Next time kalian jalan-jalan ke Bali Kalian bisa mampir kesini Trip ini diarrange oleh Kandatel Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!